Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua Hari ini kita akan melanjutkan materi kita Untuk Fisika Dasar 1 Dimana kalau kita sedikit mengulas untuk pertemuan sebelumnya Di Fisika Dasar 1 sebelumnya Kita sudah membahas tentang dinamika rotasi Nah perbedaan antara dinamika rotasi dengan dinamika partikel yang sebelumnya Itu bahwa ketika kita berbicara tentang dinamika partikel Maka semua benda bentuknya seperti apapun dianggap sebagai partikel atau titik Sehingga pengaruh gaya yang bekerja pada benda itu Tidak akan terpengaruh, tidak akan mempengaruhi Posisi gaya dimana, letaknya dimana Yang jelas dia dianggap sebagai sebuah partikel Apakah itu sebuah mobil, sebuah pesawat, ataupun sebuah sepeda motor Kerubak orang atau apapun maka dianggap sebuah titik Nah selain itu pada dinamika partikel Maka ada satu yang juga diabeikan Dalam hal ini adalah kalau sistem itu merupakan sistem katrol Maka masa katrol dan kondisi katrol juga diabeikan Nah pada dinamika rotasi ini Maka bentuk benda, ukuran benda Kemudian letak gaya yang bekerja pada benda itu Semuanya akan mempengaruhi kondisi benda setelah dia dikenain gaya Kenapa? Karena salah satunya itu nanti adalah bahwa dalam dinamika rotasi itu Akan muncul yang namanya inersia Yang jelasnya adalah momen inersia Kalau di dinamika partikel Kita membahas tentang hukum Newton yang pertama Yang sering disebut sebagai hukum kelembangan atau hukum inersia Dimana sebuah benda akan mempertahankan kedudukannya Ketika tidak ada gaya luar yang bekerja Atau sigma F sama dengan 0 Kalau dia bergerak maka dia akan bergerak secara lurus beraturan Atau bergerak secara beraturan Kalau dia diem maka dia akan diem Selamanya diem Nah seperti halnya dengan yang di partikel Maka di dinamika rotasi juga demikian Nanti ada yang namanya inersianya Tetapi inersianya disinilah inersia terkait dengan rotasinya Yang disebut sebagai momen inersia Nah momen inersia ini nanti akan berdampak kemana Dampaknya adalah kepergerakan benda Jika benda itu diberi gangguan dalam hal ini adalah gaya Nah posisi gaya ini akan berakibat pada inersia dari benda tersebut Nah salah satu supaya tidak mempengaruhi pergerakannya Itu adalah kalau kita tahu pusat masanya Nah kemarin kita juga sudah singgung Pusat masanya itu adalah salah satu titik yang bisa diartikan sebagai titik perwakilan dari sistem benda Apakah benda itu dalam bentuk sistem yang diskret maupun sistemnya adalah sistem yang kontinu Ya di dalam titik masa itu benda itu sendiri Di dalam bendanya itu maka sigma gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 Jadi gaya tarik antar masing-masing itu akan sama dengan 0 Tetapi ini akan berbeda kalau misalnya sistem itu dibuat pada satu sistem yang lain Misalnya dijadikan sebuah pendulum atau yang lainnya Nah itu yang kemarin kita juga sudah singgung Nah kemudian kita juga sudah masuk pada momen inersia Di mana momen inersia itu adalah suatu keadaan yang dimiliki oleh suatu benda Di mana benda itu akan cenderung diam ketika ada gaya yang bekerja padanya Untuk mempertahankan kondisinya terhadap rotasi Ya terhadap rotasinya Sebagai contoh adalah kalau semakin kemarin ada gambar bahwa Ada anak kecil yang mendorong seorang pesumo yang sangat besar Kemarin kita juga sudah diskusikan kira-kira Kira-kira bisa enggak anak kecil itu membuat suatu keadaan Di mana pesumo itu bisa berubah Kalau secara translasi susah Kalau secara translasi susah Karena dia punya gaya berat Dalam posisi kestimbangnya ya Tetapi kalau secara rotasi mungkin masih bisa Caranya bagaimana? Kemarin ada yang menjawab Kalau ditarik pada bagian lehernya Kenapa kalau ditarik pada bagian lehernya Dia bisa goyang? Karena ketika kita tarik pada bagian leher itu Maka kita akan memberikan torsi yang lebih besar Dibandingkan kalau kita tarik di bagian kaki Maka dianggap bahwa ujung kakinya itu Atau telapak kakinya itu dianggap sebagai porosnya Sama seperti halnya kalau misalnya kita memutar sebuah Atau melepas baut sebuah roda mobil misalnya Kita punya tuas Kita punya tuas Semakin besar panjang tuas yang kita berikan Maka semakin mudah kita untuk melepasnya Itu nanti kita akan berjantang torsi Tetapi dalam kondisi yang diam seperti tadi Maka yang namanya baut itu memiliki yang namanya inersia Ya inersia Jadi apa itu inersia? Kemarin kita juga sudah bahas bersama Dimana inersia dapat dibagi menjadi beberapa hal Inersia dari benda yang Apa namanya? Yang diskret atau benda yang kontinu Sama saja Diskret dan kontinu Kalau yang diskret kemarin kita juga sudah Singgung bersama Bahwa ketika dia Bendanya benda diskret Maka momen inersianya sama dengan Sigma Mi Ri Kuadrat Apa itu Mi? Mi itu adalah masanya Masa Kemudian Ri nya adalah Jarak antara masa itu terhadap pusat rotasi Berarti disitu nanti akan ada poros Akan ada poros Akan ada poros yang nantinya akan mempengaruhi Besarnya pergerakan yang terjadi Kemarin kita sudah sampai disini Sampai disini Sehingga kita bisa membahas terkait yang lainnya Sampai di momen inersia Ini diskret Ketika dia diskret Maka seperti yang saya sampaikan tadi Ketika dia diskret Sistem yang terpisah secara jelas Antara satu dengan yang lainnya Tetapi Antara satu dan yang lain itu memiliki ikatan Ikatannya berubah apa? Bahwa dia memiliki jarak yang tetap Maka dikatakan sebagai Benda pejal Atau sistem pejal Atau benda tegar Itu yang terjadi Oke Ini adalah yang kemarin Sudah Kemudian kita juga sudah bahas yang disini Kemarin Bagaimana lo bendanya kontinu Ya maka ketika bendanya kontinu Kita punya elemen yang disebut sebagai DM Kemudian ada yang R nya R nya itu apa? Jarak antara elemen masa tersebut Terhadap Apa? Poros Karena dia bergerak melingkar Atau berrotasi Ya Nah dimana DM sudah seperti itu Kemarin kita juga sudah singgung bersama Kemudian Kalau misalnya seperti ini Ya sudah Karena terkait dengan tadi Kemarin kita singgung Maka DX nya adalah ini Sama disini Maka I nya tetap akan sama Bahwa I Sama dengan R kuadrat D DM Ya R kuadrat DM Oke Begitu ya Dimana DM nya ya sudah DX kali ini Oke Nah ini juga demikian Kalau luasan pun bagaimana Ketika dia luasan juga sama Ya Sama sebenarnya Ya sama Sehingga Semuanya tetap bisa kita Lakukan bersama Nah sekarang bagaimana kalau gabungan Misalnya Kemarin kita juga sudah sampai gabungan Gabungan antara apa? Ya kemarin Gabungannya adalah Ini misalnya Ini ada Luasan begini Ini nanti ada gabungan Kalau misalnya Berupa seperti ini Jadi Yang berongga Nah berongganya ada disini Ya ada disini Nah sebenarnya kita bisa cari Pusat masanya nanti Begitu kan Dari pusat masanya itu kita bisa cari Sistemnya Ada dua cara ya Sebenarnya ada cara seperti ini Ini yang disebut sebagai Dalil sumber sejajar Yang kemarin kita juga sudah sampaikan Dimana dari sumber sejajar itu Sebenarnya lah Pemanfaatan matematis Sebagai tool untuk memanfaatkan Atau untuk mempermudah Di dalam penyelesaian Penyelesaian apa? Ya penyelesaian kita Di dalam menyelesaikan Fenomena-fenomena Fisika Ya Oke Kemudian ini seperti yang kemarin Dengan dalil sumber sejajar Saya dapatkan ini Pak ini kemarin yang bertanya Pak ini rongganya ini Masanya bagaimana? Kita dianggap bahwa Masanya mungkin dari sini Tetapi dia Pengurangan saja Sebenarnya Karena saya Cari di beberapa literatur Demikian Maka ini dianggap bagaimana? Dianggap sama seperti Ini Tetapi dia dikurangi saja Ternyata demikian Nah sebenarnya ada cara yang lain Sebenarnya cara yang lain Yang nantinya bisa kita gunakan Ya Cara yang lain adalah Dengan menggunakan Mencari pusat Pusat masanya Jarak terhadap pusat masa tersebut Ini kalau misalnya kita Seperti ini Nah ini Beberapa hal terkait Dengan benda-benda Yang nantinya kita putar Yang kita berotasi Jadi kalau misalnya Ini sebuah cincin Misalnya Cincin yang tipis Misalnya Maka sama dengan ini Dari mana? Ini dari sini Sepertinya teman-teman Jadi kalau nanti Teman-teman itu Mencarinya dari mana? Mencari dari Sistem ini Kalau dia Tipis atau pipih Maka R1 Sama dengan R2 Kalau R1 Sama dengan R2 Di sini kan Berarti kan Ini menjadi 2 Maka dia menjadi MR Kuadrat Ya Di sini sebenarnya Jadi kalau dia Ini cincin tipis yang di sini Maka saya kan Punya kalau cincin Itu kan Setengah M R1 Kuadrat Plus R2 Kuadrat Kalau dia Pipih Maka R1 Dianggap sama dengan R2 Ketika R1 Sama dengan 2 Maka ini menjadi 2R Maka dia menjadi MR Kuadrat Begitu sebenarnya Nanti ini di beberapa literatur Banyak sekali yang Yang membahas tentang ini Ya Kemudian ini adalah Contoh-contoh yang mungkin Nanti jeniskan Semua bisa cari Bagaimana kalau kondisi seperti ini Maka akan bagaimana Ini kan berarti kan Diskrit ini Ya ini diskrit Ya diskrit Kita bisa cari Nanti bisa Dan yang bisa Fahmi bersama Nanti akan saya sampaikan ini Kemudian yang berikutnya adalah Ketika lu Apa namanya Silinder berlubang Sama sebenarnya Kalau silinder berlubang Ya Ini kita bisa menggunakan Kalau dia di pusatnya ini Ya sama saja Kalau dia di pusat maka akan sama Seperti dia Berubah Lingkaran Hanya saja lingkaran Nanti ada penambahan Berubah panjang Karena terkait dengan Volumenya Ya Oke Kemudian Ini ada nanti Bisa jeningan Apa Jeningan Pelajari Nanti akan saya sampaikan Ini dari sumber sejajar Yang kemarin kita juga sudah Bahas Dimana pada sumber sejajar Kita akan dapatkan seperti ini Ya Oke Sebelumnya ada pertanyaan Monggo silahkan Sebelum kita lanjutkan dulu Ayo Bingung pak Saya mau tanya apa Sipa Yuh Mau nanya pak Di luar konteks pak Maksudnya gimana Saya mau Nanya pak Buat yang Video yang Pertungguan sebelumnya pak Oh iya Belum ya Iya pak Iya nanti insya Allah saya kirim ya Saya belum sempat download kemarin Karena Saya hari Selasa itu Mulai jam 8 Sampai setengah 6 Sampai setengah sore itu Tidak berhenti Jadi Aduh Kemudian yang hari Senin juga demikian Jadi mohon maaf Saya belum sempat Nanti insya Allah akan saya Apa namanya Akan saya Upload di Youtube ya Nanti biar Teman-teman bisa Apa namanya Bisa mengulas kembali Oh ternyata kemarin Yang didisuskan seperti ini Oke terima kasih Nanti insya Allah Saya akan Sampaikan ya Terima kasih pak Oke baik Ini pak Sama satu lagi pak Tadi yang cincin itu Kenapa dia bisa Satu gitu pak Jadi satu Kan R1 ditambah R2 pak Iya R1 ditambah R2 kan Kan dia menjadi Kan setengah disitu Kalau R1 sama dengan R2 Kan jadi 2 R2 Atau 2 R Iya kan Ketika 2 R Ketika ditambahkan Setengahnya menjadi hilang Maka menjadi Setengah M M dikalikan dengan 2 R Wadrat kan Maka menjadi M R Wadrat Itu karena Tepat di tengah gitu ya pak Iya Oke Terima kasih pak Oke Ada lagi Sebelum kita lanjutkan Kalau belum Ini Seperti ini Misalnya demikian Ini juga sama Dengan menggunakan Dalil sumbu Sejajah Ya Dalil sumbu Sejajah Apakah Bisa menggunakan Cara yang lama pak Yang biasa Boleh Kalau jangan Menggunakan Cara biasa Dengan menggunakan DX itu Jadi kalau misalnya Di sini Ya Jangan menggunakan Cara yang biasanya Ya Diperbolehkan Ya Ini D nya kan Seperti ini Ya Kalau Anda menggunakan Cara yang biasa Berarti Anda menggunakan Cara yang ini kan Bahwa Di Sama dengan R kuadrat DM Ya kan Berarti ini kan tetap R kuadrat DM nya adalah Karena ini volume Misalnya adalah Rho DV kan ya Karena ini Rho DV nya ini adalah Atasnya berubah Ini Maka saya bisa menjadi R kuadrat Rho L DA Ya kan Bisa kan ya DA nya di sini kan Ya Ya kan Nah sekarang DA nya sendiri apa Maka menjadi R kuadrat Rho L Ini apa Keliling lingkaran kan 2 V R Ya kan Kali D R Di mana Ini bergerak dari mana R Satu Sampai R Dua Jadi ini adalah Keliling lingkaran Ya Yang bertumpuk 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 Begitu Bergerak dari mana R kecil Ini R dalam R satu Sampai ke R Dua Jadi kalau misalnya Longgah begini Ya Dia berlonggah begini Ini kan hanya ini saja Misalnya Ya kan Ya Betul Begini kan ya Ini adalah R satu Yang ini adalah R Dua Ya Begini Pihar saya tahu ya Tahu Mudah-mudahan tahu ya Atau Pak saya mau cakap cara yang lain Boleh Tetapi cara yang lain itu Nanti akan menjebak kita Kalau Anda memakai cara yang lain Juga boleh Ini kan Maka Kalau misalnya saya putar disini Begini misalnya Maka elemennya kan disini Ini elemen Atau elemennya dari sini Dari sini Dari sini Dari sini Dan sebagainya Maka ini adalah R nya Tetapi Yang bermasalah itu Adalah DA nya Jadi nanti mencari DA nya ini adalah Berupa garis Yang lama-lama menjadi Apa Persegi panjang Yang semula adalah Garis begini Ketika pas di ujung sana Di ujung sini adalah garis Ketika bergeser sedikit Dia menjadi Begini Semakin lama Dia akan semakin begini Dan ini akan selalu berhimpit terus Ya kan Bahkan nanti Seuatu ketika Di tengah-tengah akan segini Dan menjadi kecil 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 Dan sebagainya Bisa membayangkan Nggak Susah untuk dibayangkan Susah untuk dibayangkan Mungkin ini nanti akan Anda peroleh Ketika materi ini Di semester 2 Di matematika Di matematika Nanti ada integral Mencari masa Momen inersia Dan sebagainya Ada di sana nanti Ya Seharusnya memang Matematika dulu Tentang momen inersia Baru kita menggunakan Inersia digunakan untuk apa Yang selanjutnya Nanti kita akan gunakan Oke ada pertanyaan Sampai disini dulu Silahkan Berarti yang Kalau dia berongga di tengah Tinggal dikurangin aja Berarti ya Pak Betul Jadi yang di dalam itu pengurangnya Kalau seandainya gitu Pak Rongganya 2 gitu Pak Sama saja Jadi dikurangin rongga 1 Dan dikurangin rongga 2 Maka digunakan Kalau berongga begitu Berongganya 2 Misalnya begini ya Pertanyaan Oke saya faham Misalnya begini Rongganya ada disini Dan rongganya ada disini Begini kan ya Ya Pak Nah Kalau cara seperti ini Mana Paling gampang Atau pengerjaannya Yang memungkinkan Tidak membuat kita pusing Adalah kita menggunakan Dalil Sumbu Sejajar Berarti dianggap Bawah sini ada 3 bahan Ini bahan 1 Ya Bahan yang ini Bahan 2 nya yang ini Dan bahan 3 nya yang ini Rongga Nggak lapar Nggak Nggak masalah Ya Sekarang kita anggap Dia sebagai barang yang Homo Homo kin Oke Ada nggak Sebentar Oke Sebentar Oke Saya N dulu Saya tambahkan Satu slide Biar Lebih jelas Oke Nah Misalnya demikian Saya paham Dengan Masa jaringan Misalnya seperti ini ya Oke Jadi misalnya begini Ini rongganya disini Rongganya disini Misalnya Kita mau mencari Momen inersianya Misalnya Saya putar disini misalnya Gini kan ya Oke Berarti ini nanti Momen inersianya I nya Berarti sama dengan Ada I1 Plus I2 Plus I3 I1 nya Adalah ini Ya kan I2 nya mana I2 nya Adalah ini I3 nya I3 nya Adalah ini Ya Nah sekarang kita lihat I1 nya bagaimana I1 Saya bisa menggunakan Dalil sumber sejajar I Central mesh nya Di pusatnya Ditambah dengan M M1 D 1 Kwadrat Kan begini tau Oke I di pusatnya sama dengan apa I di pusatnya sama dengan Setengah M1 R1 Kwadrat Plus M1 Jaraknya kemana Ini kesini kan berarti sama dengan R ya Jadi jaraknya adalah R Kwadrat Oke Kemudian I2 nya I2 Berarti sama dengan I CM nya Plus M2 D2 Kwadrat Berapa ICM nya ICM nya sama Setengah M2 Ya kan Dianggap ini Membagi Membagi saja M2 R 2 Kwadrat Plus M2 Apa M2 D nya berapa Ya tinggalin dari sini ke sini berapa Ini adalah Di 2 Maka disini nanti adalah Di 3 Dan seterusnya Dan seterusnya Sehingga Kita akan dapatkan I nya berapa Kita akan peroleh Kalau seperti ini Maka karena ini adalah Lubang Maka I totalnya Sama dengan I1 Min ya I1 Minus I2 Minus I3 Seperti itu Permisi pak Ya Saya mau nanya Kalau Lingkarannya Gak berongga Itu kan I totalnya I1 aja ya Nah Momen inersianya ini Lebih besar daripada Lingkaran yang berongga Boleh gak diambil kesimpulan Kalau Lingkaran yang Berongga Lebih sulit diputar Daripada yang Tidak berongga Bukan lebih sulit Lebih mudah Lebih mudah sebenarnya Mas Oh Oh Oke oke Ini lebih mudah Karena Nanti kita masuk Nanti setelah ini ada Insya Allah Tetapi dia lebih mudah Karena apa Ketika dia berongga Momen inersianya Lebih kecil Ketika momen inersianya Lebih kecil Seperti yang saya katakan tadi Bahwa inersia Itu adalah Suatu kondisi Suatu benda Untuk mempertahankan Kedudukannya Ya Kalau Nanti ada Di slide berikutnya Jadi kalau nanti dia itu Kalau kita berbicara tentang Sigma F sama dengan 0 Ya Sigma F sama dengan 0 Atau Hukum penyukun yang pertama Bahwa suatu benda Akan mempertahankan Kedudukannya Selama tidak ada Gaya luar yang bekerja Kalau dia akan Translasi Maka gayanya Gaya translasi Ya Sigma F sama dengan 0 Tetapi Kalau gaya luarnya Ini adalah untuk Berotasi Maka Itulah yang disebut sebagai Salah satunya Momen inersianya Yang nanti disebut sebagai Torsi nanti Ada di slide berikutnya nanti Ya Nah Ketika dia Torsi itu sama dengan Sebanding dengan I Ya Jadi kalau I nya kecil Maka butuh torsinya Lebih kecil Ya Torsinya akan lebih kecil Nanti kita akan coba lihat Oke Oke sampai disini Ada paham dulu Jadi Seperti itu ya Sama saja Sama aja Kalau misalnya Nanti ada begini Banyak sistem yang Berbeda begini Pak saya punya bandul Begini pak Nah Misalnya begini Porosnya ada disini nih Poros Kemudian Di ujung sini Pas di ujung sini Ya disini ya Di ujungnya sini ya Ini saya kasih Bandul lagi Maka Anda bisa cari Berapa momen Inersianya Atau mungkin bisa cari Pusat masanya Ada di mana Jadi kalau pusat masa itu Sebenarnya kan Kalau pusat masa batang CM batang Ini batang Itu kan sama dengan Setengah R Ya Anda bisa cari Menggunakan Persamaan yang Deskrip Atau kontinu Boleh Kalau cincin Atau lingkaran Itu kan di mana Di pusatnya kan ya Nah sehingga Dari sini Anda bisa cari Pusat masanya Ada di mana Kalau nolnya Ada di Nolnya disini Ini nol Maka ini L Kemudian ini misalnya Adalah 1 per 4 L Misalnya panjangnya disini Maka Anda bisa cari Nanti pusat masanya Kira-kira ada di mana Kira-kira tidak di tengah Tapi kira-kira Agak bergeser ke sini Ini setengahnya ada disini Ini setengah L Maka dia akan Kira-kira ada disini Misalnya Sehingga Anda bisa cari Pusat masanya disitu Maka Anda bisa cari Momen inersianya berapa Ya Oke Oke Begitu ya Seperti ini Sehingga nanti Torsinya akan berubah Nanti kita akan Tiba-tiba Lihat Oke Nah ini Masa ya Torsi Torsi itu apa Torsi itu adalah Gaya Sebuah gaya Yang menyebabkan Sebuah benda itu Akan berputar Kalau kita punya seperti ini Ya Seperti ini Gerak benda tekan Atau mungkin di atas ya Sebentar 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 Ada satu Oke Ini torsi kan Begini kan ya Jadi ketika dia Torsi itu adalah Sebenarnya adalah Kalau kita bisa artikan Ini adalah Gaya Yang Menyebabkan Benda Ber Rotasi Ya Benda yang menyebabkan Gaya yang menyebabkan Benda berotasi Jadi kalau Anda perhatikan disini Ini ada F Gaya yang bekerja disini Maka gaya ini punya Ini yang namanya adalah Apa Lengannya R nya R terhadap F ini Nah Gaya ini akan menyebabkan Benda ini akan berputar Atau tidak Gaya ini akan menyebabkan Benda akan berputar Atau tidak Dia akan bisa berputar Apabila bagaimana Kan begitu nanti Kemana arah gayanya Kita lihat bersama-sama Oke Oke Sebentar Ini ada yang Oke Sebentar ya Saya lihat yang Masa Sebentar ya Mohon maaf Ada sesuatu ini Yang harus saya Sebentar Sebentar Oke Atau ada pertanyaan dulu silahkan Sambil nunggu ini Saya buka slide yang satunya File nya Atau biar nanti kita lebih jelas Ada pertanyaan? Silahkan kalau pertanyaan dulu Ayo ada pertanyaan? Ini saya buka kan Resource yang lain Supaya nanti kita lebih jelas Untuk Untuk diskusinya Ayo Rizun bertanya Pak Ayo Monggo Saki Kalau Ada Dalam satu Perputaran itu Ada dua benda gitu Pak Misalnya Dia tuh Selongsong Batang sama Ujungnya tuh Bola Pak Ya Itu yang buat D nya dari bola itu Ntar dari Dari selongsong batangnya Ke Titik tengahnya bola Atau Cukupnya Di tengahnya Kan jarak itu Ke pusat masanya Jadi itu kan jarak Poros ke pusat Masanya Jadi jarak itu Ke pusat masanya Gitu ya Ya Pak Paham? Terima kasih Pak Oke Baik Sebentar Ini Oke Sebentar Ini saya Coba Ada lagi Ayo ada lagi Ya kalau ada Silahkan Tanya dulu Pak mau tanya Itu Yang arah perputaran itu Ada pengaruh Oh Arah perputarannya Ada Nanti arah pertanyaan Berkaitan dengan Momen yang kita berikan Ya Oke Oke Sebentar Baik Sudah Tertemu ini saya Oke Saya Send screen Sudah 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 Jadi Seperti ini teman-teman Jadi Kaitannya itu adalah Seperti torsi itu Jadi kalau kita punya torsi Torsi itu Bisa dikatakan sebagai apa Torsi adalah Pada benda yang berputar Jadi torsi itu Bisa diartikan sebagai Gaya yang menyebabkan Dia Berotasi Sebagai contoh Seperti ini Jadi kalau Nenang punya ini Mau melepas Ban ini tadi Seperti yang Pertanyaannya siapa tadi Terkait dengan Semakin panjang Dan sebagainya Anda punya ban begini Maka Ketika Anda melepas ban Semakin panjang Lengannya ini Maka akan semakin mudah Untuk Anda Lepaskan ya Betul begitu ya Ya Semakin pendek Maka semakin susah Anda untuk melepas Kenapa Karena torsi ini Torsinya seperti ini Nah torsi ini sama dengan apa Nanti Kita akan coba lihat Bersama-sama Jadi torsi sama dengan RF R cross F Ya Yang biasanya dulu Ketika kita berbicara di SMA Atau di SMP Kita dapatkan ini Jadi logikanya adalah Karena ini disini adalah poros Jadi kalau saya punya Gaya F ini Di mana F ini Di mana F ini saya bisa Proyeksikan menjadi F cos dan F F sin Logikanya Kalau benda ini Supaya ini Dia berputar Maka gaya yang kemana Yang akan bisa menyukupkan Dia berputar Supaya dia bisa berputar Ke sana Yang mana Maka yang ini Jadi sebenarnya Karena kita berbicara Tentang vektor ini pun Tanpa kita melihat Posisinya seperti apa Kita bisa lakukan Sebagai contoh Seperti ini kan Saya punya lengannya adalah L Kalau saya punya disini adalah Ini sungguh X Dan ini sungguh Y Maka ini F-nya ini ada Saya punya F-nya Bahwa F-nya ini Vektornya sama dengan Ada F, X, I Plus F, Y, C Betul begini kan ya Kemudian saya punya L-nya L-nya saya angkat sebagai R Maka R-nya Sama dengan Ini L Kemana Arahnya adalah I Oke Paham sampai disini Nah Dari sini maka Saya akan dapatkan Apa yang saya dapatkan Maka torsinya Sama dengan R Cross F Jadi sama dengan apa R-nya adalah L Ini I Cross F-X I Plus F-Y C Kalau Anda Crosskan Biasa Anda dapatkan apa Sama dengan L F-X Ini adalah I Cross I Plus L F-Y I Cross G Ya Begini ya Sehingga Kalau Anda dapatkan Ini Maka Ini akan Sama dengan 0 Ini akan Sama dengan 1 Sehingga Torsinya Torsinya nanti Sama dengan Apa L Kali F F-Y Nah Ini sebenarnya Di sini Jadi Kalau Anda Perhatikan Di sini Jangan Melihat Dari sini F-sin Tetapi Yang harus Diperhatikan Sebenarnya Bukan F-sin Tetapi Adalah Apa Yang Anda Perhatikan F-sin Ini Bahwa F-sin Ini Jadi Satu kesatuan Bahwa Ini Adalah F Yang Tegak Lurus Dengan R Sehingga Nanti Kalau misalnya Diberikan Gayanya Sebegini Misalnya Ini adalah L-nya Begini Gayanya Kesana F-nya Yang diketahui Tetanya Ada di sini Kalau Anda Pakai F-sin Bingung Salah Sudah Pasti Salah F-sin Ini Adalah Nanti Dampaknya Kemana F-sin Ini Dampaknya Keusaha W Sama Dengan R Dot F Karena Apa Ini Nanti Akan Berpindah Secara Trang Inilah Trang Selah Selah C Ini Adalah Rot 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 Oke Hanya Saja Karena Di sini Dibuat Rigid Tidak Berubah Bentuk Dan Tidak Bergerak Dia Hanya Bisa Berputar Maka Gaya Yang Ini Tidak Menyebabkan Dia Bergerak Yang Bergerak Adalah Gaya Yang Arah Ini Karena Dia Hanya Bisa Berputar Ada Pertanyaan Nah Ini Seperti Ini Nah Sehingga Nah Ini Seperti Ini Misalnya Jadi Kalau Kita Punya Suatu Sistem Yang Terdiri Dari Banyak Ini Adalah A1 Satu Berusaha Bergerak Ke Kiri Sana Ini Kedua Kesana Dan Sebagainya Kalau Ini Kita Kasih Gaya Maka Seperti Ini Jadi Yang Menyebabkan Apakah Benda ini Bergerak Arahnya Kemana Itu Adalah Terkait Dengan Masing Sistem Ini Dia Mau Sendirung Bergerak Mau Kemana Maka Saya Dapatkan M1 Nah Ini Ini Diperoleh Dari Mana Diperoleh Dari Kesetaraan Antara Translasi Rotasi Bahwa A Itu Sama Dengan R Alpha Itu Ada Di Bab Dua Kalau Tidak Salah Ya Di Bab Dua Nah Sehingga Kalau Saya Masukkan Kesini Misalnya Bahwa Torsi Yang Dialami M1 Itu Adalah Air Croft F Ya Sama Dengan R F Sin 90 Ya Ini Sudah Harus Tegak Lurus Ini Jadi Ini Itu Adalah F Yang Tegak Lurus R 1 Ada Nggak Komponen Yang Tegak Lurus Dengan R Dengan F 1 Ada Nggak Kalau Tidak Ada Tidak Menyebabkan Dia Ber Berputar Gaya Yang Bekerja Pada Sistem Itu Nah Sehingga 90 Karena Tegak Lurus Sudah M M M Jadi Ini R R Ini Percepatannya Percepatan Dalam Bentuk Sehingga Saya Dapatkan Maka Torsinya Seperti Ini Torsinya Ini Nanti Inilah Yang disebut Sebagai Kenapa Ini Alpha Apa Karena Ini Percepatan Ang 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 Karena Dia Bergerak Meling Melingkar Atau Berotasi Ya Berotasi Sehingga Seperti ini Sehingga Dapatkan Ini Bahwa Nanti Akhirnya Ini Apa Inilah Yang disebut Sebagai I Sehingga Torsi Sama Dengan I Ada Pertanyaan Dulu Silahkan Belum Belum Oke Baik Teruskan Ya Maka Seperti Ini Nah Ini Yang Saya Katakan Tadi Jadi Kita Punya Dua Ini Jadi Satu Ini 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 Gaya Ini Yang Menyebabkan Dia Bergerak Rotasi Yang Ini Gaya Yang Bergerak Translasi Kalau Anda Perhatikan Ini Ada I Ini Ada M Apa Yang dapat Anda Simpulkan Bahwa Kalau M Disini Adalah Apa Sesuatu Yang Menyebabkan Kelembaman Pada Translasi Yang Ini I I Menyebabkan Pada Rotasi Jadi Kalau Anda Perhatikan Bahwa I Itu Adalah Masa Yang Atau Masa Benda Yang Ber Rotasi Ya Sementara Ini Kan Hanya Percepatan Saja Ini Percepatan Ini Percepatan Yang Rotasi Ini Percepatan Trans Translasi Sebenarnya Sama Sama Identik Kenapa Demikian Karena Ketika Kita Bergerak Melingkar Pasti Punya Jari 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 Kalau Dia Bergerak Melingkar Dia Punya Jari Jari Atau Ada Punya Poros Ada Pertanyaan Dulu Sampai Sini Ayo Belum 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 ya Nanti Di Beberapa Contoh Soal Mungkin Maka Muncul Pertanyaan Oke Nah Gunanya Apa Gunanya Inilah Untuk Melakukan Kontrol Terhadap Atau Mengelangkan Prediksi Terhadap Gerak Benda Tegak Apa Gerak Benda Tegak Genda Yang Semuanya Sudah Diprediksi Atau Sudah Diperhitungkan Contohnya Adalah Ini Kalau Ciri Dari Benda Tegak Itu Adalah Ini Ada Masa 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 Katrol Kemudian Ada Momen Inersia Dari Katrol Jadi Cirinya Adalah Perbedaannya Kalau Di Sistem Partikel Di Sistem Partikel Itu Bahwa Katrol Diabekan Katrol Dianggap Icin Sehingga Dalam Satu Katrol Maka Tegangan Talinya Sama Jadi Kalau Saya punya Katrol Begini Misalnya Ini Begini Ini Begini Ini ada T1 Ini ada T2 Maka Maka T1 Sama T2 Karena Katrol Diabekan Dianggap Tidak Ada Jadi Katrol Hanya Sebagai Perantara Saja Supaya Dia Bisa Berbelok Tali Itu Tetapi Ketika Kita Berbicara Tengah Benda Tegar Maka Ini Menjadi Sesuatu Yang Bergerak Ketika Bergerak Salah Satunya Disebabkan Oleh Gesekan Contohnya Apa Kalau Supaya Dia Bisa Bergerak Maka Gesekan Kalau Misalnya Naik Sepeda Motor Itu Saja Ketika Naik Sepeda Motor Kalau Jalannya Licin Berarti Apa Berarti Disitu Tidak Mengalami Perubahan Posisi Dia Hanya Berputar Di Tempat Hanya Saja Karena Dia Mengalami Perubahan Tidak Mengalami Perubahan Pada Gear Maka Kalau Anda Perhatikan Rantai Yang Atas Dan Rantai Yang Bawah Itu Berbeda Ketegangannya Kalau Jalan Yang Di Atas Lebih Kencang Dibandingkan Yang Di Di Bawah Karena Dia Ikut Berputar Ada Gaya Yang Berbeda Nanti Kalau Di Partikel Tidak Maka T1 Sama Dengan T2 Ini Kalau Partikel Tapi Kalau Di Di Benda Tegar Maka T1 Tidak Sama Dengan T2 Contohnya Seperti Ini Kalau Saya punya Sistem Seperti Ini Bagaimana Jadi Kalau Saya punya Sistem Yang Seperti Ini Maka Kita Bisa Lihat Bersama Kalau Misalnya Saya Coba Hapus Dulu Seperti Seperti Ini Misalnya Disini Kalau Kita Analisa Dengan Menggunakan Dinamika Partikel Maka Ini Dianggap Tidak Ada Tidak Berpengaruh Kalau Ini Terus Kita Bisa Lakukan Yang Jelas Disini Akan Ada W Disini Ada N Disini Ada F Disini Ada T Satu Misalnya Disini Juga Ada T Satu Maka Kalau Seperti Ini Maka Akan Muncul Banyak Faktor Karena Disini Tidak Ada Gesekan Satu Apa Maka Ini Tidak Ada Hanya Perantara Saja Tetapi Ketika Kita Berbicara Disini Sebagai Benda Tegar Maka Ini Akan Berpengaruh Maka Apa Disini Akan Ada Gaya Yang Menarik Dia Maka Disini Akan Ada Gaya Yang Kebawah Sini Maka Disini Akan Ada Gaya Keatas Untuk Menyimbang Supaya Dia Tidak Berpindah Tempat Atau Bergeser Nah Kalau Setelah Translasi Maka Sigma F Pada Benda Satu Sama Dengan M Satu Kali A Ya Sudah F Apa Ada Ada Ini Ada Ini Dan Ada Ini Maka Apa P Minus T Satu Minus F Sama Dengan M Satu Kalikan Dengan A Begini Kan Kalau Translasi Disini Kalau Translasi Ini Tidak Tidak Diverhitungkan Sama Sekali Sudah Dianggap Sudah Selesai Hanya Selesai Nanti Kita Bisa Cari Tegangan Talinya Bagaimana Bagaimana Kalau Nanti Disini Terkait Dengan Benda Tegar Maka Ini Akan Muncul Maka Di Bagian Ini Kalau Saya Punya Begini Maka Ini Di Katrol Maka Akan Ada Gaya Ini Nah Gaya T Ini Yang Menyebabkan Katrol Ini Bergetar Bergerak Ini Adalah R Bagaimana Dengan Ini Saya Katakan S S Itu Gaya Yang Dialami Oleh Poros Bukan Gaya Putarnya Tapi Gaya Yang Dialami Oleh Poros Nah Supaya Dia Berputar Maka Disini Punya Yang Namanya Apa Tadi Sigma Torsi Sama Dengan I Dikalikan Dengan Alpha Yang Apa Yang Gaya Yang Bekerja Pada S Ini Hanya Ini Saja Maka Saya Dapatkan Apa R Cross T1 Begini Misalnya Sama Dengan I Kali Alpha Ini Begini Sebenarnya Harganya Begini Oke Oke Iya Ini Maka Kan Muncul Apa Ini Kan Tegak Lurus Ketika Tegak Lurus Tinggal Menjadi R T1 Sama Dengan I Dikalikan Dengan Alpha Dengan Alpha Sama Dengan Alpha Sama Dengan A Per R Dan I Sama Dengan Apa Setengah M R Kwadrat Maka Anda Akan Dapatkan Nanti Percepatannya Berapa Tegangan Tali Berapa Kita Lihat Jawabannya Seperti Apa Jawabannya Seperti Ini Nanti Teman Teman Seperti Ini Ya Ini Nanti 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 Bagaimana Caranya Nah Kita Lihat Kalau Cara Yang Lain Seperti Apa Ini Penyelesaiannya Kita Punya Caranya Ada Soal Yang Lain Soal Yang Lain Seperti Ini Misalnya Sebentar Sehingga Nanti Kita Bisa Bidakan Ini Sama Ini Aduh Aduh Maaf Ini Masih Baca Ini Tectopnya Sedikit Agak Seperti Ini Sekarang Kita Lihat Pada Sistem Yang Lain Yang Sedikit Agak Berbeda Oh Sebentar Di Soalnya Kita bisa bedakan atau kita bisa bandingkan. Oke, bagaimana kalau yang seperti ini? Kalau yang seperti ini bagaimana? Ya, yang seperti ini bagaimana? Maka kita harus mencari. Kalau di dinamika partikel, kalau di dinamika partikel kan biasanya kita begini. Ini kita pecah. Ini benda 1, benda 2, benda 3. Ini benda 1, disini, ini benda 2. Kan begini saja biasanya. Di benda 1 bagaimana? Saya punya ini. Ini punya N, ini punya T, ini punya F. Apakah nanti licit atau tidak itu urusan belakangan. Tetapi kalau tidak kita bisa mengidentifikasi masing-masing. Yang disini tadi begini, ini punya W, ini punya T2. Nah, disini nanti ada T, ini juga ada T. Kan begitu? Nah, ketika kita berbicara tentang dinamika rotasi, maka ini semuanya masuk. Ini satu, ini dua, kita anggap ini menjadi di tiga. Jadi penambahannya hanya ada disini. Jadi pada benda 1, jelas. Benda 1 adalah begini. W, ini ada T, ini ada F, ini ada N. Maka sigma F-nya sama dengan M kali A. Sigma F-nya M kali A. Apa? Apa? Kayanya T minus F sama dengan M kali A. M1 kali A1. Benda 2 bagaimana? Sama. Ini hadapan persamaan 1 misalnya. Benda 2 juga sama. Ini ada T2, ini ada T1 ya. Maka disini ada W2. Maka disini sigma F-nya sama dengan M2 kali A2. Apa disini? Karena benda bergerak ke bawah, maka W2 minus T2 sama dengan M2 kali A. Ini kalau dinamika partai kalau selesai disini, sudah. Tetapi kita berbicara disini dengan dinamika rotasi. Maka ini yang menjadi penting. Sehingga ketika kondisi seperti ini, maka dia akan menjadi lebih lambat sistem itu bergeraknya. Tegangan tali disini berbeda dengan yang disini nanti. Kira-kira lebih kenceng yang mana? Tergantung. Gaya yang bekerja besar yang mana? Kalau kondisi seperti ini, tentunya ini lebih kenceng daripada yang ini misalnya. Nah, sehingga nanti kita punya benda yang ketiga. Apa? Katrolnya. Ini ada gaya ke bawah. Ini ada gaya ke sana. Ini ada T2. Ini ada T1. Itu ada T2 dan T1. Sehingga saya punya ini. Ini adalah R, ini juga R. Ini sama-sama tegak lurus. Sehingga disini ada rekatan bahwa sigma torsinya sama dengan I dijadikan dengan alpha. Torsinya punya siapa? Torsinya punya benda 1 dan benda, dan tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Ini yang torsinya 2. Saya punya torsi ini dan punya torsi yang ini. Oke, bisa dipahami? Sehingga torsinya bagaimana? Kalau bendanya bergerak ke kanan, misalnya begini, sebenarnya kan seperti ini. R1 cross F1 ditambah R2 cross F2 sama dengan I kali alpha. Rf sin, boleh Rf sin. Karena kita anggap paling gampang ini adalah searah, ya sudah. Maka disini berlawanan. Maka menjadi R1 kali minus T1 kan begini. Karena arahnya ke kiri plus R2 kali T2 sama dengan I kali alpha. R1 sama dengan R2, maka tinggal apa? Ketemunya adalah T2 minus T1 sama dengan I dikaitkan dengan alpha. I-nya bagaimana? I sama dengan setengah MR kuadrat, dan alphanya adalah A per R. Sehingga saya dapatkan persamaan 3. Sudah, 1, 2, dan 3. Maka kita akan dapatkan. Maka tegangan talinya tidak sama. T2 lebih besar daripada T1. Cuman percepatannya akan sama. Sama karena tali tidak mengalami perubahan bentuk. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ayo. Pak izin bertanya. Yuh. Itu R-nya hilang ya, Pak? Yang mana? Ada? Oh, ada R-nya ya. Oke, maaf. Terima kasih, terima kasih. Ini ada R-nya ya. Maaf, Pak. Tidak apa-apa. Terima kasih. Ini dia, Neo. Ya. Berarti kan seperti ini, kan ya? Nah, bikinkan slide yang baru. Biar kita bisa, nanti lagi. Tambahkan slide baru. Hal yang sama. Nanti kalau misalnya demikian, juga sama, Mas. Teman-teman semua. Jadi, kalau misalnya dia begini. Meskipun, ke sana, ini ke sini, begini, tetap, bawah ini tetap akan selalu tegak lurus. Nah, ini tegak lurus ya. Gambarnya enggak, enggak, enggak bagus ini. Mohon maaf. Ya. Dia akan ke sana. Tegak lurus ya. Selalu seperti itu. Jadi, paling gampang, itu kalau misalnya datanya ke sana, itu kita lihat. Ini nanti akan bergerak, kalau bergeraknya ke sana, makanya torsi ini, ini sebagai torsi 1, ini, makanya torsi 2, makanya ini sama dengan, bahwa torsi 1, min torsi 2, 2 sama dengan, I dikalikan dengan, alpha. Apa gunanya torsi ini? Sebenarnya gunanya torsi ini, arah gaya yang saya berikan, kalau misalnya kita, tidak dalam sistem yang seperti ini, sistem-sistem yang bebas, ya, kalau sistemnya bebas begini, misalnya, Anda punya bola, mungkin pernah saya sampaikan, kan jeningan mungkin, saya punya bola begini, pusat masanya kan ada di sini, ini bola ini bergerak bebas, bisa bergerak bebas, seperti kalau Anda main, main cepat bola misalnya. Kalau Anda memberikan gaya, konsep dari torsi itu, ini kan gayanya ke sana. Pas tepat ini, menuju ke arah ini, ini adalah R-nya. Kemudian ada gaya yang lain, begini, R-nya kan ini. Kemudian di sisi lain, ada gaya yang begini. Ini kan R-nya tetap ini. Tapi ini punya arah begini. Dia tidak tegak lurus di sini. Ini ada theta. Kalau saya katakan inilah F1, ini F2, ini F3. Maka kondisi ini nanti akan berdampak pada bola ini setelah dikenai gaya. Ketika Anda menggunakan F1, F1 tegak lurus, maka kemungkinan besar yang terjadi apa? Ketika diberikan F1, maka yang terjadi ini adalah bola akan berotasi saja. Saja. Iya kan? Karena apa? Bahwa torsinya, dia hanya bisa membuat dia berotasi. Kok bisa? Ya bisa. Tetapi kalau F2, F2, maka dia hanya akan menyebabkan bola bertrans transasi. Sementara kalau F3, dia akan rotasi plus translasi. Dari mana? Dari ini tadi longlas. Saya punya R, saya punya F. Ini vektor, ini juga vektor. Kalau ini kan, apa? Kita anggap bahwa kalau ini tegak lurus, ya, maka R, misalnya ini sebagai arah I, EJ, misalnya, maka ini adalah F-nya arah I. Maka kalau ini saya crosskan, ketemunya adalah K. Minus K, ya. Maka dia akan berputar saja. Jadi tidak ada yang namanya usaha untuk translasi, tidak ada. Jadi kalau yang begini, yang satu, maka yang terjadi adalah kalau yang satu ini, maka dia akan berputar di tempat. Akan berputar di tempat. Tetapi kalau yang F2, maka dia akan mengeliling arah ke sana. Tetapi kalau yang F3, maka dia akan berputar ke sini. Karena apa? Dia punya komponen yang tegak lurus. Jadi kalau ini saya, apa namanya, saya buat proyeksinya, dia punya proyeksi yang ke sana, dan dia punya proyeksi yang ke sana. Dia punya dua komponen, satu dalam arah tegak lurus, yang satu dalam arah tangensialnya. Sehingga dia akan terjadi seperti itu. Jadi, demikian. Jadi kalau Anda main, apa, main karambol misalnya, kalau Anda main karambol, kalau yang senang main karambol, teman-teman misalnya, kalau senang main karambol, misalnya, maka yang terjadi akan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia punya karambol begini, kalau Anda sudah begini dari sini, maka kalau ini nanti tepat akan mengenai di sini, ini arahnya pusatnya ada di sini, maka dia hanya akan bergerak ke sana. Tetapi kalau Anda ini begini, maka kemungkinan besar dia akan di ujung ini, maka dia akan bergerak ke sini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu. Ada pertanyaan? Bingung, Pak. Pasti bingung. Mak, Pak. Ada yang mau bertanya, Pak. Ayo. Untuk yang boleh itu, Pak, yang F1 itu, Pak. Bukannya kalau biasanya kita kasih gaya di F1 itu bolehnya tetap menggelinding maju, Pak. Oda. Yang menggelinding maju itu karena ada gaya luar di sini. Sebenarnya nanti akan mengusul torsinya tadi. ini ada gaya G, geseknya ke sana. Atau gaya geseknya, oh, gaya geseknya ke sini ya? Ke kiri ya? Sehingga dia akan menggelinding maju. Karena gaya geseknya ini. Yang menyebabkan dia ini karena torsinya yang dari F, F geseknya. Berarti itu tetap di tempat kalau lantainya dan kepingcinnya, Pak. Iya, tetap di tempat. Tetap di tempat. Iya, Pak. Anda lagi? Anda coba main nanti kalau yang senang main billiard atau apa. Kan biasanya kan dia punya proyeksi kalau dia mau bergerak ke sana maka yang dia pukul di daerah mana. Kan begitu, kan? kalau jenis yang main billiard teman-teman ini. Atau main bola misalnya, maka kalau supaya bola itu naik ke atas begitu, maka yang ditendang adalah bagian bawah di sini. Nggak mungkin di tengah-tengah ini. Tidak mungkin di bagian atas. Ini kalau dari sisi A, arahnya. Jadi dari sisi fisiknya seperti itu. Tapi kalau dari sisi matematisnya seperti tadi. Yang matematisnya seperti tadi. Matematisnya adalah bahwa R cross cross F. R cross F. Sebentar, ini masih loading ini saya. Jadi R cross F-nya demikian. Jadi sama seperti yang tadi. Jadi kalau saya punya seperti ini. Begini ya. maka ketika Anda kasih gaya di sini. Arahnya ke sana. Ini pusatnya ada di sini. Ini adalah R-nya. Ini adalah F2 tadi. Maka F2 itu sejajar dengan R. Sehingga torsinya sama dengan apa? R cross F. Ketika dia sejajar, maka ini akan sama dengan 0. Ya. Kemudian, kalau F1-nya di sini. Dia tegak lurus. Begini. Ini adalah F1-nya. Maka torsinya 1 sama dengan apa? R cross F. Maka dia akan maksimal. maksimal ber- rota rotasi. Sementara kalau Anda berikan gaya di sini. Begini. Ya. Gaya seperti ini. Kan pergerakannya ke kanan. Maka dia punya proyeksi yang ke sana. Anda proyeksi ke sana dan Anda proyeksi yang ke atas. Ya kan? Sehingga torsi yang ketiga itu sama dengan Anda punya R-nya. Boleh. R-nya cross F. Karena F-nya punya komponen ini kan. Komponen kan X, Z-nya. Kan kita X dan Z kan. Jadi kalau misalnya Anda buat seperti ini. Nah. Kalau ini F-nya, makanya Anda punya F dalam arah ini dalam arah X dan F dalam arah Y. Ya kan? Sehingga saya dapatkan bahwa R-nya tetap R-nya dalam arah Y cross F ada X, E plus F, Y, C. ini di sini ada C. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka akan muncul seperti itu. Jadi arahnya bisa di prediksi. Jadi kalau kondisi seperti ini, R-nya pun juga demikian. R-nya sebenarnya ada R-X dan R-Y kalau di sini. Ada R-X dan ada R-R-Y ya. Ini Topsi-nya. Sedikit agak apa namanya, sedikit agak ribet kalau kita melihat dari sisi dari sisi fisisnya seperti itu. Matematisnya yang kadang kita harus benar-benar juli untuk membuatnya. Oke, ada pertanyaan? Wah, ini turuk apa ya? Boten, Pak. Lur langsung boten, Pak. Bingung, Pak. Mau tanya apa? Iya, mau tanya apa. Iya, iya. Jadi biasanya ini. Jadi konsepnya ada di sini sebenarnya. Sebentar. ini konsep dari Torsi-nya. Nah, ini di sini. Di aplikasinya ada di sini biasanya. Jadi, nah, kok gini ya. Saya tak boleh gambar sih rotok. Genah, ya. Bikinkan thread lagi aja biar penjangan bisa faham. Kalau nggak dibikinkan thread ini nanti bisa tersesat. ya, kita bisa tersesat. Oke. Kalau saya punya sistem seperti ini, kita bisa bandingkan dengan sistem yang sebelumnya. Begini misalnya. Sama saja sebenarnya. Jadi ketika kondisi seperti ini, maka ini menjadi diperhitungkan. Ini ada I atau ada M ada R-nya. Ya. Wah, ini D3 baru gabung ini. Atau rejoin. Ya. Jadi seperti ini, maka ini menjadi diperhitungkan. Kalau misalnya dia adalah gerak translasi, maka saya hanya punya benda ini. dan benda ini kan ya. Ya. Ini kita masih sistem benda tegar, gerak benda tegar. Kita belum membahas terkait dengan proses kestimbangannya. ngeluh pokoknya. Tak jamin ngeluh pokoknya. Ya. Ya, Rizky ya. Ya, cari ya. Ngeluh pokoknya. IKW ngeluh ya, Pak. IKW ngeluh ya, gitu kan ya. jadi, jadi kalau seperti ini, maka ini kan hanya translasi. Translasi, ini juga translasi. Jadi identifikasi dulu, identifikasi dulu, mana yang melakukan translasi, mana yang melakukan rotasi. Yang ini, itu rotasi, Mas. Ya, kalau dia translasi, maka sigma F-nya sama dengan M kali A. Ini juga sama. Ini sigma F sama dengan M kali A. Gayanya apa saja yang bekerja di sana, kalau misalnya nanti ditanyain begitu. Ya sudah, kita harus identifikasi dulu. Ini gaya ada apa? Ini gaya ada gaya bawah. Bawah begini, kemudian ada gaya gini, ini ada gaya ke sini, ini ada gaya ke sana, ini ada gaya ke sana, ini ada gaya ke sana. Kan begitu. Ya, jadi kita identifikasi dulu gaya yang bekerja pada sistem itu. Lah, opos, saya harus mengidentifikasi. Toh, itu kenyataannya semua segampang nanti juga. Nggak mungkin nanti di realnya akan seperti itu. Oke, di realnya tidak akan seperti itu. Tapi paling tidak, kita bisa prediksi. Kita bisa melakukan prediksi. Prediksinya apa? Yang pertama, kalau misalnya torsi ini nanti akan berdampak pada apa? Prediksinya adalah kekuatan tali. Kita bisa prediksi di situ. Karena tegangan tali di bawah lebih besar daripada yang di atas, maka kekuatan talinya paling tidak harus bisa mengakomodir torsinya. Itu tadi. Lupa bagaimana hubungannya dengan kayak misalnya di sepeda motor atau mungkin di baling-baling misalnya. Oh iya, di baling-baling dari perkapalan kan? Gunanya apa? Torsi itu tuh. Torsi ini nanti adalah seperti yang saya katakan. Torsi ini, momen inersia ini adalah yang menyebabkan kelembamannya. Kelembaman terhadap rotasi. Sekarang kalau jeningan mendesain sebuah kapal dengan propeller yang ukuran diameternya kira-kira 2 meter dengan berat masing-masing bilah propellernya adalah kira-kira 10 kilogram, makanya harus bisa menghitung. Momen inersianya berapa di situ? Jadi kalau punya kemarin mungkin sebenarnya sudah saya sampaikan, kalau saya punya bilah begini, maka ini kan momen inersianya. Ini ada benda 1, benda 2, benda 3, benda 4. Saya katakan ini ada I1, ini ada I2, ini ada I3, ini ada I4. 1, 2, 3, 4. Sehingga di sini akan punya momen inersia I totalnya berapa. Gunanya apa? Gunanya adalah bahwa kira-kira berapa daya yang saya gunakan, energi yang saya gunakan untuk memutar ini. Kalau saya putar dengan gaya F, kira-kira bisa berputar enggak? Aduh, Pak, ngeluh aku, Pak. Lanjut ke saya, Pak, Pak. Ya, bisa lanjut nih. Ngeluh, kita ya, tenang, ngeluh, Pak. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Meskipun apapun yang ada tanyakan yang mana? Pak, yang itu tadi saya kurang jelas. mohon diulangi. Enggak apa-apa. Yang mana, wis? Biar saya terlihat lebih sombong begitu saya. Ayo. Ayo, tanya Anda apa-apa? Kalau Anda bertanya, Anda akan menyelamatkan teman-teman Anda semua yang tidak mau bertanya. Pak yang itu mohon untuk diulangi. Enggak apa-apa. Santai. Iya, wis. Pak, izin bertanya. Nah, iya, wis. Berarti, kalau misalnya pada propel kapal itu sendiri, jika itu kan masanya semakin besar, berarti inersia semakin besar, berarti secara otomatis torsinya semakin besar, berarti gaya durungnya semakin besar juga, ya Pak. Bisa semakin besar, tetapi untuk memutarnya kan dengan butuh daya yang lebih besar. Jadi, momen inersia itu adalah digunakan untuk memperhitungkan. Kalau ini akan saya putar, saya butuh daya berapa? Oh iya, daya minimum. ini, ya Pak. Nah, daya minimumnya. Jadi, prediksinya di situ, kalau kita berbicara tentang momen inersia. Ya, di situ momen inersianya. Sama seperti ini, kalau jenis-jenis lihat, kipas angin misalnya, semakin besar bila kipas anginnya, kalau Anda lihat dari spesifikasi, darah spesifikasi alat, daya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar, Pak. Nah, semakin besar. Karena apa? Dia butuh daya awal untuk memutar. daya inisiasi, berarti, Pak. Betul. Daya minimum. Daya minimum. Kalau dayanya itu lebih besar dari korsi momen inersianya tadi, I kali alpha, maka dia akan berputar. Tapi kalau dia tidak bisa melawan momen inersianya, tidak akan berputar. Oh, Pak, berarti harus nyari yang pas gitu ya, Pak, istilahnya. Istilahnya begitu. Jadi, istilahnya begini. Kalau di dalam translasi, translasi kalau tidak punya benda, oke, kalau punya benda, ini, kalau translasi ya, ini kan saya punya benda. Sebenarnya translasi supaya selain yang menyebabkan kelembaman punya apa? Kelembamannya dia itu apa? Kelembamannya kan masanya. Semakin besar masanya, maka semakin susah untuk kita dorong, iya, betul enggak? Betul. Semakin besar, maka akan semakin susah kita dorong. Karena apa? Dia punya yang namanya W. Kalau ada gaya geseknya, maka akan ada gaya gesek ke sana. Sementara gaya gesek ini kan hubungnya dengan massa juga. Karena apa? F sama dengan mu dikalikan dengan N. Di mana N itu kalau tidak ada aral yang melintang sama dengan M kali G. Sehingga masanya ini akan berdampak pada sini. Sehingga gaya minimum yang Anda berikan. Ini kan Anda kasih gaya F. Supaya dia bisa bergerak, maka F-nya harus lebih besar dari apa? F. Kan begitu. Nah sekarang, kalau di dalam rotasi, maka ada yang namanya inersia. Bahwa torsi sama dengan I dikalikan dengan alpha. Sehingga I-nya ini yang menyebabkan. I-nya ditentukan oleh apa? I-nya ditentukan oleh massa, tetapi juga ditentukan oleh R. Jadi ada benda yang segede ini misalnya, begitu ya. Atau bulat begini misalnya. Kalau Anda berikan gaya supaya dia berputar loh ini. Kalau ini ada massa, ada M. Ada R kan? jarak kan? Masa dikalikan jarak. Tetapi yang berikutnya ada R yang lain lagi. Yang mana? Yang posisi gayanya. Kalau gaya saya berikan ke sini, saya berikan ke sini, saya berikan ke sini, kira-kira dampaknya seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi. R. R itu apa? Jarak antara poros dengan apa? Gayanya. Nantinya. arah gayanya di mana? Kan begitu. Sama seperti yang di sini, teman-teman. Sama seperti yang di sini. Oke. Ada lagi. Ini kalau hanya seperti ini nggak akan jelas-jelas dengan pasti. Tapi kalau nanti ada contoh soal yang ke arah sana, misalnya insya Allah jenis akan mergi. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau hanya dijelaskan seperti ini, nggak akan jelas. Saya pernah mengalami dulu, saya juga begitu. Wistapodo kita. mungkin jeningan lebih pintar daripada saya. Pada saat saya di semester seperti jeningan. Hanya saja saat ini saya tahu lebih dulu dibandingkan jeningan. Bukan saya lebih pintar. Tidak. Saya dulu juga kebingungan memahaminya itu satu persatu. Tapi lama-lama, oh ternyata dulu seperti ini ya. Begitu. sama. Oke, ada lagi? Pertanyaan, ayo. Apa? Apa namanya? Ini bab-bab habis ini masih ada sebab lagi. Kenapa? Habis sebab ini masih ada sebab lagi putus. Masih putus-putus, Nur. Oh, putus-putus, Pak. Iya. Terus putus, Pak. Sekarang sudah? Sudah. Oh, iya. Habis ini ada sebab lagi, Pak? Ada, ada. Itu nanti adalah kesetimbangan benda tegar. Oh, iya. Jadi, Pak, sebelum masuk lanjut bab selanjutnya nih, Pak. Itu aku agak bingung di saat menentukan yang itu, Pak. Yang agak-agak jauh babnya masih agak apa? Sudah agak kebelakang lama sih, Pak. Yang bagian apa namanya? Inersia, Pak. Yang inersia. Nah, itu menentukan inersia. Nah, itu yang yang pakai apa namanya? Integral itu, Pak. Nah, itu apa namanya? Bingung yang dari R1 integral dari R1 ke R2. Nah, itu sudah gai. Apa sebenarnya apa namanya? Apa untuk menggantinya dari R1 ke R2 itu, Pak? Oke. Untuk mungkin aplikasi sih, Pak. Oke, baik. Itu berarti lingkaran ya, berarti ya. R1 dan R2. Lingkaran ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi? Biar kelihatan saya kelihatan agak sombong gitu loh. Tak tantang. Oke, baik. Saya tambahkan ya. Oke. Di atas biar nanti alurnya sesuai. Di sini kali ya. Ini apa ini? Ini masih torsi ya. Oke, saya tambahkan di atas ini. Oke. Anda menanyakan momen inersia dari lingkaran ya. Iya, Pak. Yang lainnya enggak kentak kok. Ayo, wes. Apa-apa ya. Benar ya. Oke. Kalau saya momen inersia lingkaran, begini kan ya. Kita anggap yang pertama di sini. Di pusatnya ya. Nah, begini kan ya. Benar aku ganti marah yang dari teknik nanti. Jadi, I-nya sama dengan apa? Integral tetapkan R kuadrat di M. Ya. Kalau panjang bagaimana, Pak? Sama. Jadi, kalau nilain punya batang begini, porosnya di sembarang dimanapun, maka DX-nya bisa dari sini. Ini DX itu hanya sebagai elemen. Dari DX, ketika saya katakan Lambda DX, ini akan menjadi DM. DM bukan dokter muda loh ya. Atau mudah-mudahan dokter. Begitu kan ya. R ini adalah jarak antara DM ke porosnya. Jadi, kalau misalnya ini berlumgang, berubang begini ya. ini adalah jari-jarinya adalah R1. Dan ini ke sini adalah R2. Oke, paham dari sini? Sekarang, DM-nya berubah apa? Karena dia luasan, ketika luasan kan saya bisa membuatnya begini. Oke, saya bisa membuatnya begini. dari luar. Nah, dari luar kan boleh kan? Begini, saya tata lagi di sini di dalamnya sampai nanti disampai di R, R1. Saya bisa mengatakan bahwa inilah yang disebut sebagai DR. Dimana DR ini bergerak dari mana? Ini bergerak dari R2 menuju ke R 1. Iya, Pak Nur? Iya, Pak. Nah, ini sampai sini saya ada pertanyaan. Nah, ini Pak. Lambda itu apa, Pak? Lambda itu masa persatuan panjang kemarin, ya? Iya. Nah, itu yang selip, Pak. Kan, kalau ada Lambda di X ada Tau di A dan ada Rho di di V. ini adalah di M. Oke, Pak. Terus, ini kan kalau yang tengah, apa namanya, sumbunya di tengah, Pak. Yang bagian ini sudah oke sih, Pak. Tapi yang jadi masalah adalah ketika lingkaran itu yang kemarin, Pak, yang di samping itu, Pak. Yang di samping, terus porosnya nggak ada di tengah itu, Pak. Gini? Yang di awal, Pak, 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 saya tahu dan jelasin sih di awal tadi. Begini ya? Iya. Oke. Terus yang ada bolongnya di bagian sampingnya itu, Pak. Iya, oke. Kalau yang seperti ini sebenarnya kan boleh sebenarnya. Jadi, kalau seperti ini, berarti kalau ada bolongnya nanti dianggap bahwa ada momen ini dari dua buah benda. Yang satu dari lubangnya, yang satu dari benda aslinya. Aslinya. Kalau seperti ini sebenarnya boleh, Mas. Kalau Anda menggunakan cara yang seperti ini, Anda boleh. Anda menggunakan elemennya menjadi ini. Elemennya kan ini garis, ya, Nia? Iya, Pak. Kemudian tambahkan garis lagi di sini. Jadi, di sini nanti akan menjadi apa? Ini akan menjadi DR-nya. Oh, R-nya, mohon maaf, R. Bukan DR. R itu nanti. Ini R-nya. R itu adalah jarak dari elemen kalau seperti ini, maka ini nanti apa? DM-nya sama dengan apa? Tetap tau D, DA. Tetapi DA-nya berubah apa? Ini panjang. Panjang ini, kan? Panjang garis, kan? berarti adalah tau ini ada DL. Panjangnya berubah ini. Dikalikan dengan apa? Ini jarisnya di sini. DX. Berarti D. DX. Nah, DX-nya bergerak dari mana? 0 sampai 2R. Iya. Iya, Pak. Nah, DL-nya ini, bagaimana Anda mencari DL-nya? DL-nya itu adalah apa? Tali bu busur. Busur. Nah, dengan kondisi seperti ini susah. Bukannya tidak bisa dikerjakan, tapi susah. Ah, iya. Tetapi konsepnya Pirsalkan. Jangan tahu, kan? Pasar Pirsalkan. Konsepnya seperti itu. Nah, sehingga untuk mempermudah ini menggunakan apa? Dalil sumbu sejajar. Ah, sumbu sejajar. Kalau kayak gini sih masih gampang. Karena apa? DL-nya tidak berubah. Tapi kalau seperti ini sudah berubah. Sama seperti hanya kalau misalnya kalau kita gabungkan dengan yang ini. Saya tambahkan lagi satu slide. Mungkin kemarin pernah saya sampaikan. Kalau luasan, tapi luasannya berupa bujur sangka. begini kan? Ini luasan juga. Maka kalau saya nah, begini misalnya dia ada di sini porosnya begini. Saya kan punya ini. Ini misalnya adalah minus A. Karena nolnya ada di sini kan ya? Maka di sini adalah L min A. Kan begini. sehingga elemennya berupa apa? Garis ini mas. Garis. Garis. Iya kan? Garis kan? Garis panjangnya adalah P. P misalnya. Entah P, entah L ya. Itu urusan nanti kan. Karena di sini ada L ya. Maka ini saya pakai P. sehingga dari sini maka saya dapatkan apa? I-nya sama. Ini integral R kwadrat D Dm. Ini R-nya itu ini. Maka ini saya katakan sebagai DX ya kan ya? X ya? Oh, X ya. Bukan DX. X ya. Jaraknya adalah X. Dan di sini adalah DX-nya ada di sini. DX. Jadi DM maka menjadi apa? Ini kan X. Integral X kwadrat DM-nya apa? Tau DA. Karena dia berupa luas. Ini sama dengan apa? Integral lagi. Tidak apa-apa. X kwadrat tau DA-nya apa? P DX. Ini P-nya ini. Garis ini loh. Garis ini yang saya jajar dari ujung sini sampai sini. Sehingga saya dapatkan integral X kwadrat tau P DX tapi X-nya bergerak dari mana? Minus A sampai L min A. Oke. Ada pertanyaan? Atau mungkin masih kurang jelas? Pak. Minta tolong diselesaikan. Saya masih belum paham, Pak. Oh, diselesaikan. Ya tinggal gini aja, Thomas. Ini kan konstan ini. Tau P integral X kwadrat D DX. Sudah. Ini dari mana? Minus A sampai L min A. Berarti tinggal apa? Tau P ini apa? 1 per 3 X pangkat 3 dari minus A sampai L min A. Masa sampai sini nggak bisa meneruskan? Lalu untuk taunya itu Pak. Taunya itu kan cuma masalah persatuan. Mas dari sini nanti Anda akan dapatkan ini. Pasti Anda akan dapatkan I-nya sama dengan tau ini ada P pasti di sini nanti akan ada L pangkat X X begitu kan ya? Nggak tahu X-X-nya berapa. Di situ kan nanti akan ada diselesaikan. Nah dari sini Anda akan dapatkan apa? Tau P kali L maka ini yang L-nya ini L X X min 1 kan? Ini apa ini? Tau kali L Tau kali apa? Luas A ini L X X min 1 pokoknya nanti sepertiganya selesaikan lah sepertiganya ada sepertiganya ini apa? Ini yang disebut sebagai sama dengan masa L ini ini ada pernya ya ada pernya nanti selesaikan nanti ya maka ini paham ya? paham oke gitu oke ada pertanyaan? Nah kalau tidak ada pertanyaan sekarang bisa dikerjakan kalau saya punya sistem yang tadi sebenarnya sudah saya singgung nah ini batang panjangnya L ya masanya adalah M kemudian di ujung sini di ujung sini ya saya kasih cakram jari-jari R sama dengan 1 per 4 L jari-jarinya dengan masa M sama dengan misalnya adalah 0,5 kilogram ini masanya adalah 2 kilogram L nya sama dengan 1 meter kalau saya putar di sini porosnya ini adalah 1 per 4 L nah ini sistem ini berapakah I nya oke tolong dikerjakan kemudian nanti di upload di classroom saya tunggu sampai jam 14 55 ya saya tunggu sampai 14 titik 55 berarti ini ada berapa benda ada 2 ya yang ini bisa ini menggunakan dalil sumbu sejajar yang ini anda bisa menggunakan yang cara biasa atau dalil sumbu sejajar juga diperbolehkan jadi saya tunggu di classroom sampai 14 55 ada pertanyaan orang orang di 1 4 L L 1 meter oh oh iya pak nah biar kelihatan ini saya buatkan linknya dulu di classroom ya kelihatan 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 percaya kelihatan sebelumnya kelihatan sampai kelihatan kelihatan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang M itu Pak? Oh ya, itu masa batangnya 2 kg, panjangnya 1 meter, kemudian masa cakramnya adalah setengah kilogram, dengan diameternya adalah seperempat dari panjang batang. Jadi menempel di ujungnya ya, menempel di ujungnya ya. Ini sudah saya buatkan link, nanti silakan di upload di classroom ya. Apapun itu Anda di classroom, kemudian nanti saya, kalau sudah nanti saya akan, kalau enggak nanti atau hari besok saya akan sampaikan penyelesaiannya. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi batang panjangnya L 1 meter, masanya 2 kg, kemudian di ujung satunya terdapat cakram dengan masa setengah kilogram dan jari-jari seperempat L. Kemudian, pada seperempat dari ujung salah satunya dijadikan poros. Seperempat L-nya itu, maka berapakah momen inersianya? Oke, ada pertanyaan atau kurang jelas dari soal yang diberikan? Jadi momen inersianya adalah momen inersia batang dan momen inersia cakram, nanti ada 2 momen inersia. Pak, cakramnya itu berupa piringan tipis ya? Iya. Cakram berarti kan piringan tipis, mas. Pak, izin bertanya. Batangnya itu berarti batang apa ya? Homogen, Pak. Homogen, ya. Kalau dia udah homogen. Oh, baik. Terima kasih. Tidak. 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 Oke ya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa, Pak. Tidak. 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 Nah, gampang. Di atas udah ada, tinggal nambahkan aja. Tidak. 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 Pak, format penamaan file-nya apa ya, Pak? Kalau di Classroom kan nggak perlu I-format, kalau nanti Tidak bisa nanti saya sampaikan Mungkin short quiz 67 Short quiz 67 Kemudian nanti berikutnya adalah NRP Jeningan Boleh pakai nama, Pak? Boleh pakai nama dan NRP Ya, nama dan NRP Oke, baik, Pak Ya Oke, baik ya Nanti kalau nggak ada apa-apa silahkan Dicep di grup Grup BA Ingin bertanya, Pak? Ya Putus-putus Langsung nggak harus dijabari Kayak Bapak yang ini itu Ya, kalau bisa dari langsung Nanti bisa juga nggak apa-apa Tapi paling tidak ada acaranya, Pak Pak Ada I, I1 apa, I2 apa, dan sebagainya Ya Gitu ya Oke Oke Oke, ada lagi? Pak, berarti ini disuruh nyari Inersia batang sama inersia cakramnya, Pak? Iya, inersia gabungannya sekarang Gabungannya Gabungan keduanya Kalau diputar di porosnya tadi Jadi porosnya disini ya Ini porosnya Mungkin itu ya Untuk kali ini Saya tunggu nanti sampai 14.55 Kalau ada masalah Nanti silahkan Di grup BWA ya Oke Ini saya tutup ya Teman-teman Oke Saya tutup ya Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Suri Kalau nanti bisa didiskusi di grup ya Nanti kalau sampai 14.55 tidak bisa masuk di Classroom Anda bisa kirim ke email yang kemarin Dengan format yang seperti tadi ya Ada di grup BWA Saya tunggu sampai jam 15 Kalau di Di grup BWA Di email Ya Tapi kalau di classroom Supaya nanti tidak tercacar Silahkan Utamakan untuk di classroom Ya Oke Oke begitu Teman-teman Insya Allah Pak Ya Gimana Insya Allah Pak Insya Allah Insya Allah Pak Oh insya Allah Karena keputus Kalian depannya Oke ya Saya tutup ya Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati